Kota Banyumas Sekitar 20.000 orang Nah sementara penduduk desa-desa di sekitar Kota Banyumas Itu penduduknya mencapai 80.000 Nah sebagai kota besar pada waktu itu Saratnya adalah dihuni oleh sekitar 100.000 orang Nah pada waktu itu Banyumas adalah bekas ibu kota kabupaten Bekas ibu kota Karsidenan Banyumas Nah kemudian pada tahun 51 itu Kota Banyumas masih bertahan sebagai ibu kota distrik Dan juga ibu kota onger distrik Banyumas Jadi distrik Banyumas artinya kemudian diganti menjadi kabupatenan Jadi Banyumas itu adalah ibu kota kabupatenan Banyumas Dan juga ibu kota kecamatan Banyumas Jadi distrik menjadi kabupatenan Onger distrik menjadi kecamatan Jadi kota kecil Banyumas itu Apalagi setelah diindahkannya ibu kota kabupaten Banyumas Dan ibu kota Karsiden Banyumas Ke Purwokerto ya Pada tahun 37 Ya kemudian tahun 1939 ya Karsidenannya Nah jadi kota-kota Banyumas kemudian menjadi kota yang kecil Kota yang dikatakan tidak berkembang Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai kota yang mati Ya karena kerameannya sudah sangat berkurang Dengan berpindahnya ibu kota kabupaten Banyumas Pada tahun 1937 Dan berpindahnya ibu kota Karsidenan Banyumas Pada tahun 1939 Jadi Banyumas memang kota besar yang ditinggalkan Kemudian menjadi kota kecil Nah karena orang kemudian berpikir bahwa hidup di kota Banyumas itu Lebih nyaman Maka memang banyak para pensiunan Yang lebih suka tinggal di kota Banyumas Sehingga kemudian Pada jaman udah baru Kota Banyumas dianggap sebagai kota pensiunan Karena banyak dihuni oleh Entah itu pensiunan bupati Pensiunan patih Kemudian pensiunan medana Kemudian asisten medana Dan mungkin juga dokter Yang pensiun kemudian tinggal di kota Banyumas Seperti misalnya dokter gumret Misalnya sebagai pensiunan dokter Beliau tinggal di kota Banyumas Jadi kota Banyumas menjadi kota pensiunan Setelah ditinggalkannya Sebagai ibu kota kabupaten Dan ibu kota karjirinan Jadi menjadi kota kecil Yang memang Orang bisa merasakan Bahwa tinggal di kota Banyumas Itu jauh lebih nyaman Lebih tentram Sedikit tantangan Dan kelihatannya memang Para keturunan Dengan ningrat Banyumas Ketika pensiun memang Rata-rata mereka kembali Ke Kata-kata tanah tumpah darahnya Nah sehingga kita bisa melihat Bahwa pada zaman dulu Orang-orang penting Banyak yang pulang kampung Ataupun kalau sudah meninggal Mereka pun akan dimakamkan Di kampung Terutama di Makam Dawuan Itu makam Keturunan para Bupati Banyumas Yang terkenal dengan Sebutan Astana Redi Bendunan Di samping juga Ada yang dimakamkan di Kebutuh Soekaraja Maupun Ada yang juga dimakamkan Di Kalibogor Purokerto Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih